Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM, telah melakukan uji penembakan peluru kendali di Laut Cina Selatan dengan melibatkan peluru kendali Exocet SM-39 dan Exocet MM-40 oleh kapal selam KD Tun Razak, Fergat KD Lekiu, dan Korvet KD Lekir. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Yapdato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, turut hadir untuk menyaksikan ujian penembakan tersebut. Latihan yang dijalankan selama 6 hari ini bertujuan untuk menguji kemampuan peralatan bagi melacak dan menjejak sistem peluncur rudal kapal dan kapal selam TLDM. Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob, yang juga Menteri Pertahanan Malaysia mengatakan, total ada 9 kapal, 5 fast combat baut, FCB, 1 kapal selam, 2 Superlinks TLDM, 4 pesawat TUDM, dan 2 aset badan penegakan maritim Malaysia terlibat dalam latihan ini, ungkap situs. Kementerian Pertahanan Malaysia, 12 Agustus 2021. Di antara aset yang terlibat adalah KD Jebat, KD Gagah Samudera, KD Mahawangsa, helikopter Superlinks, pesawat EC725, dan B200T, sedangkan aset APMM, melibatkan helikopter AS365, N3 Dauvin, dan AW139. Aset kami sekarang siap dikerahkan, jika diperlukan untuk membela negara dari ancaman apapun, katanya. Menhan Malaysia menambahkan, keberhasilan penembakan seluruh misil tersebut telah tepat. Sasaran, dan membuktikan profesionalisme, kapabilitas dan ketersediaan personel RMN, Royal Malaysia Navy, dalam menangani aset pertahanan negara. Selain itu, suasana perang maritim yang sesungguhnya dalam latihan, juga bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas, dan tingkat kompetensi aset RMN, dan Angkatan Bersenjata Malaysia, serta menciptakan sistem manajemen logistik terpadu, yang seragam dengan teknologi terkini sejalan dengan operasional, pelatihan dan kebutuhan darurat, ujarnya saat jumpa pers di Markas Besar Wilayah Laut 1, Mawilah 1, Tanjung Gelang, Kuantan. Latihan Taming Sari, 20-21, merupakan latihan terbesar yang dilakukan, dengan melibatkan total 1080 personel RMN, Royal Malaysian Air Force, dan Malaysian Maritime Enforcement Agency. Turut hadir Wakil Menteri Pertahanan, Dato Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz, dan Panglima Jenderal Tan Sri Dato, Sri Haji Afendi Bin Buang RMAF, dan Komandan Layanan. Bertepatan dengan bulan merdeka, Yap Dato Sri. Ismail Sabri Bin Yaakob, juga menyampaikan apresiasinya kepada para personel RMN, dan para pahlawan nasional, yang telah berkorban jauh dari keluarga, karena tuntutan tugas demi kedaulatan, dan perdamaian negara. Bertempat di kendaraan bawah air, yang kedap air, sangat tahan, didorong dan dipandu, rudal udara dikeluarkan segera, setelah menembus permukaan, untuk memastikan ketinggian kulminasi yang sangat rendah. Ia kemudian dengan cepat menuju target di tingkat skimming laut, ia menggunakan sistem navigasi inersia diikuti, dengan panduan terminal otonom dari pejari RF aktif. Exocet SM-39, adalah versi peluncuran kapal selam dari keluarga Exocet. Rudal ini memiliki fitur semua kemampuan cuaca, penerbangan skimming laut, propelan padat dan hulu ledak berdaya ledak tinggi. Rudal Exocet SM-39, memiliki jangkauan 50 km, yang memungkinkan kapal selam untuk beraksi, sambil tetap berada di luar jangkauan deteksi dan senjata musuh. Flexibilitas dan keserbagunaan disediakan, berkat struktur peluncuran sistem yang canggih. Sistem senjata Exocet MM-40 Block III, versi terbaru, adalah versi kapal permukaan generasi terbaru, dari keluarga Exocet, dan dalam layanan operasional dengan beberapa angkatan laut. Exocet versi MM-40 Block III, memiliki jangkauan terbang sekitar 180 km, menggunakan mesin jet turbofan, termasuk 4 air air intake, yang menjamin aliran angin secara kontinu selama manuver HG. Missile Block III, menggunakan sistem guidance waypoint, yang menuntun missile, untuk menyerang target dari sudut yang berbeda, menyerang target darat, dan memberikan gambaran layaknya cruiser missile. Exocet MM-40 Block III, memberikan peningkatan kinerja operasional dan peningkatan teknologi, sekaligus meminimalkan dampak pada biaya pengadaan dan dukungan logistik. Modul perangkat lunak perencanaan, misi Exocet MM-40 Block III, secara otomatis menghitung rencana titik pertemuan dengan sasaran, untuk mendukung keputusan penembakan. Flexibilitas senjata Exocet MM-40 Block III, semakin ditingkatkan dengan akurasi paket navigasi baru, memungkinkan lintasan pendekatan 3D, yang dioptimalkan dan serangan terminal dari azimut yang berbeda, pada ketinggian skimming laut yang sangat rendah, dengan waktu tepat sasaran. Secara simultan, panduan terminal bergantung pada pencari aktif jeben yang canggih, untuk membedakan dan memilih target di laut, dan pada akurasi GPS untuk target darat. Terima kasih telah menonton!